Semangat pagi, semangat pagi teman-teman semua Semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa Dan Anda yang selalu menonton video-video di channel Motivation Incar Bagi yang belum kenal, nama saya YK, Y-E-K-A Biasa dipanggil YK Dan kali ini yuk kita belajar dari kasus Investasi sapi perah bodong Nah, ini lagi lumayan rame ini di daerah Sumatra, di daerah Riau Baru saja terungkap sebuah kasus investasi bodong Judulnya adalah sapi perah Jadi singkatnya, investasi sapi perah bodong ini Diprakarsai oleh CV TMJ Tri Manunggal Jaya kalau nggak salah Nah, untuk para investor itu Satu paketnya sekitar 17 jutaan 17 jutaan dijanjikan Jadi 17 juta itu bisa dapat satu ekor sapi Dan itu dikaryakan di CV TMJ ini Maka per bulannya si investor yang menanamkan sekitar 17 jutaan ini Bisa mendapatkan sekitar 2 juta sekian Investasi sapi perah CV-nya ada legalitasnya lengkap Bisnisnya jelas Ada diversifikasinya, ada fitnessnya, ada kantornya, ada rumahnya Megah dan lain-lain Ya, masih ada marketing, ada karyawannya banyak Judulnya jelas, ini 17 jutaan tak beliin sapi Sapinya di perah susunya Dijual ke pabrik susu terkenal Di Let's say di Indonesia Salah satunya Maka lagi nah, jadi skemanya ini terlihat sangat jelas Terlihat sangat mudah Terlihat sangat menjanjikan Tentunya Itu ribuan orang Sudah join paket bisnis tersebut Berarti sudah ribuan orang 1.200 sekian Yang sudah lapor Itu mereka terkena tipu lah ya Isanya tertipu Dengan kasus ini Dan ternyata setelah dibongkar Semuanya palsu Mulai dari pabrik susunya itu Fiktif kerjasamanya Kemudian ternyata yang berlaku adalah skema ponzi Apa itu ponzi? Skema ponzi ini Return Anda dibayarkan dari Uang masuk Peserta yang Baru bergabung Gitu ya, kadang Karena ini sangat menjanjikan Biasanya Orang Nggak langsung bulan pertama Langsung scan Nggak Tapi dia diberikan Return Sesuai yang dijanjikan Nih Misalnya 2.300.000 gitu ya 2,3 Dari 17 jutaan yang Dianvestasikan Wah lumayan Biasanya Kalau kita Investasi Hasilnya bagus Apa kita lakukan? Depo lagi Join lagi Ambil paket Wah ternyata beneran dibayar nih Padahal 2,3 yang ditransfer ke kita Itu adalah Milik dari Member baru yang baru bergabung Atau bisa jadi itu Adalah 2 juta sendiri yang ditransferkan Sebesar 15 persennya Atau Dari 17 juta Itu 2,3 ditransfer ke kita Tetapi Terkadang logika kita Itu Seperti Ditutupi Tidak bisa bekerja dengan Maksimal Dengan optimal Maka Sepertinya Oh ini Return Ini adalah profit Padahal Uang yang kita investasikan Itu belum DEP Let's say Nah Ini butuh Sebuah Sense Atau mindset Bisnis Yang tepat Supaya kita Tidak Tertipu Lagi Hal-hal Semacam ini Tidak hanya yang berbau Teknologi Tidak hanya yang berbau Digital Atau online Ini adalah Ponsi Let's say Kelas lokal Kelas Di satu Kabupaten Let's say Legalitasnya jelas Orangnya jelas Mungkin Kita kenal sama Pemiliknya Atau marketingnya Tetapi Sangat bisa terjadi Satu paket itu Bernilai setelah 17 juta Dan ada orang yang ikut Ada yang 50 paket Ada yang 100 paket Tentunya orang yang punya 100 paket Berarti kan kalau 17 juta 1,7 miliar Ini Bukan Orang yang gak punya duit tentunya Bahkan ada juga yang menggadaikan rumahnya Dan lain-lain Ini sangat Berbahaya sekali Itulah kenapa Saya selalu bilang Untuk Instrum investasi yang masih baru Yang Yang anda masih ragu Atau mau coba-coba Masuklah dengan uang yang Anda siap hilang Atau anda siap kalah Atau Siap rugi Jangan Mengharapkan Return konsisten Menjadi Sebuah bisnis baru anda Karena Tentunya semua harus Dicoba Semua harus Diteliti lebih dulu Dites Dan Dengan resiko yang terukur Jangan sampai Ada kasus seperti ini Saya gak bilang Semua bisnis yang menjanjikan 15% Itu pasti bodong Enggak Tetapi Apapun bisnisnya itu Bahkan itu nanti ketika jadi bodong Ataupun tidak Bermainlah Atau berinvestasilah Dengan nilai yang terukur Dengan nominal yang anda siap kalah Dengan nominal yang anda siap rugi Siap bilang Dengan itu Anda akan jadi lebih nyaman Dengan mindset itu Maka anda akan menjadi lebih ringan Untuk Tetap menjalani hidup ini Gak lucu kan Kalau anda sudah menggadirkan rumah Dan lain-lain Kemudian anda terjebak Dalam hutang yang sangat besar Tanpa Anda punya Source of income Untuk membayarnya Ini akan menjadi Pendang yang sangat teruat Dalam hidupan kita nantinya Nah belajar dari kasus investasi Sapi perah bodong ini Terkadang Semua yang kelihatannya legal Jelas Itu Akhirnya tidak jelas Sama seperti bisnis apapun Saya gak hanya bicara tentang yang bodong Pun yang gak bodong pun Juga punya resiko yang sama Untuk Bangkrut Untuk tutup Untuk ditipu orang Uang prestasi Misalkan bayar tidak bayar Atau misalkan Mode transportasinya Disabotase Atau kecelakaan Atau kapal tenggelam Dan lain-lain Itu adalah semua resiko yang ada Yang harus kita pahami Yang harus kita sadari Maka Ayo kita mendiversifikasikan Uang kita Ataupun Misalkan uang kita belum banyak Ya jangan Bermain Melebih batas Toleransi Untuk Siap kehilangan Anda Mungkin Itu Yang kita bisa pelajari Dari Kasus investasi Sapi perah ini Total Lebih dari 300 miliar Yang sudah digondol CV ini Yuk kita sama-sama Belajar Jangan sampai Terulang Kepada kita Di kemudian hari Terima kasih teman-teman Sudah nonton sampai akhir Dan Anda boleh subscribe Supaya kita bisa ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Thank you Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman